Seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, semua ikan, baik yang hidup di air asin atau di air tawar, harus mempertahankan keseimbangan salinitas dalam tubuh mereka untuk bertahan hidup. Proses ini disebut osmoregulasi. Pada ikan air tawar, proses osmoregulasi merupakan pengambilan garam secara aktif dari air melalui insang, dan mengeluarkan air melalui urine untuk mencegah agar garam tersebut tidak terlalu encer. Pada ikan air asin, justru sebaliknya, yaitu mengeluarkan larutan garam berlebih dari tubuh yang diterima ketika mereka menyaring air laut melalui insang, sehingga mencegah cairan di dalam tubuh mereka menjadi terlalu asin. Pembahasan lebih detail tentang osmoregulasi bisa dilihat di video sebelumnya ya. Namun, pada ikan hiu, proses osmoregulasi sedikit berbeda. Hiu memiliki keistimewaan karena darah mereka secara alami bersifat isotonik terhadap lingkungan hidupnya. Ini berarti bahwa jumlah zat terlarut dalam tubuh mereka sama dengan air di sekitar mereka. Dengan kata lain, hiu adalah osmoconformer. Sebagian besar ikan hanya dapat hidup di satu habitat, yaitu air asin atau air tawar, karena mereka tidak dapat mengubah cara mereka melakukan osmoregulasi. Tetapi ada beberapa spesies yang menghabiskan masa hidup mereka di dua habitat tersebut, karena mereka dapat beralih di antara dua metode osmoregulasi. Spesies ini dikenal sebagai yurihalin atau diadrom. Kategori ini dibagi menjadi dua, yaitu katadrom dan anadrom. Mari kita bahas secara singkat. Ikan katadrom menetas atau dilahirkan di habitat laut. Lalu mereka bermigrasi ke daerah air tawar, di mana mereka menghabiskan sebagian besar kehidupan mereka. Saat dewasa, mereka akan kembali ke laut untuk bertelur. Katadrom berarti berjalan ke bawah. Ini mengacu pada migrasi ikan dewasa ke arah laut. Sementara ikan anadrom adalah kebalikan dari ikan katadrom, yaitu mereka menetas dan tumbuh di air tawar, kemudian bermigrasi dan menjadi dewasa di lautan. Lalu ikan dewasa akan bermigrasi kembali untuk berkembang biak di habitat air tawar. Anadrom berarti berlari ke atas, yaitu ke arah hulu sungai. Waktu dan durasi dari migrasi sangat bervariasi berdasarkan spesies. Demikian juga dengan jarak tempuhnya. Beberapa spesies bahkan melakukan perjalanan migrasi hingga ratusan kilometer untuk bertelur dan berkembang biak. Berikut adalah 10 ikan yang telah berevolusi menjadi yurihalin untuk bisa bertahan di kedua lingkungan. Sturgeon Ikan dewasa menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam air asin, tetapi mereka bermigrasi untuk bertelur ke sungai air tawar tempat mereka memulai hidup. Telur mereka dilekatkan pada bubatuan di dasar sungai. Mulai dari mereka menetas sampai mereka remaja, ikan sturgeon menghabiskan kehidupan mereka di sungai air tawar, sampai mereka cukup besar untuk pindah dan dihidup di lautan terbuka. Ikan Hiu Gergaji Ikan yang terancam punah ini berasal dari Indo-Pasifik Barat. Mereka hidup di habitat laut yang dangkal, tetapi sering ditemukan di muara dan di sungai. Ikan Hiu Gergaji menempuh jarak yang cukup jauh dari laut ke muara untuk melahirkan. Anak Hiu akan menghabiskan tahun-tahun awalnya di lingkungan air tawar. Mereka melakukan migrasi ini untuk menghindarkan bayinya dari pemangsa yang lebih besar, termasuk Hiu dan buaya air asin. Salmon Sokai Salmon adalah ikan jenis yurihalin yang paling umum. Seperti kebanyakan spesies salmon, Salmon Sokai kecil menetas di sungai air tawar, lalu menghabiskan sebagian besar hidupnya di perairan samudera Pasifik. Mereka akan kembali ke sungai tempat mereka lahir untuk bertelur. Dan ini terjadi hanya sekali, setelah itu mereka kemudian mati. Hiu Banteng atau Bull Shark Mungkin ini adalah spesies yurihalin yang paling terkenal. Hiu Banteng sering terlihat di sungai Amazon di Peru dan di perairan Danau Nicaragua. Mereka banyak ditemukan di sungai-sungai besar, termasuk sungai Gangga, Brahmaputra, dan Mississippi. Hiu ini diduga menghabiskan seluruh hidupnya di air tawar. Tapi sebagian besar populasi lebih suka menghabiskan kehidupan dewasanya di lautan, di mana mereka mencari pasangan. Selain itu, ketersediaan mangsa juga lebih banyak dan bervariasi. Kakap Putih atau Baramundi Baramundi banyak ditemukan di seluruh perairan Indo-Pasifik Barat. Spesies ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di sungai air tawar, tetapi bermigrasi ke hilir dan muara pada awal musim hujan untuk kawin dan bertelur. Telur Baramundi membutuhkan air payau yang ditemukan di muara dan data rempasan surut untuk menetas dan bertumbuh besar. Belut Amerika Belut Amerika memulai hidup mereka sebagai telur lalu menetas di tengah laut Sargasso. Kemudian belut kecil ini terbawa oleh arus laut menuju pantai Amerika Serikat, di mana mereka akan bermigrasi ke danau atau perairan sungai terdekat. Perjalanan ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, dengan jarak tempuh hingga 3.700 mil. Belut menghabiskan kehidupan dewasanya di air tawar, lalu mereka akan kembali ke laut Sargasso untuk bertelur. Saat mereka bermigrasi untuk bertelur, mereka tidak akan makan. Dan mereka akan mati setelah selesai bertelur. Ikan Pari Atlantik Ikan pari kecil ini ditemukan di samudera Atlantik bagian barat, di sebagian pantai timur Amerika Serikat dan Meksiko. Mereka mampu mentolerir berbagai salinitas yang berbeda. Ikan pari ini adalah satu-satunya jenis Elasmo Branch air tawar di Amerika Utara. Kromida Hijau Ikan kromida hijau merupakan spesies Chiclet. Ikan ini ditemukan di perairan Payau dan di beberapa sungai di Sri Lanka dan India Selatan. Spesies ini juga terlihat di muara di Singapura. Ikan ini berwarna abu-abu hijau dan berbentuk oval serta bermoncong pendek. Ikan ini adalah sepupu dari ikan gapi yang terkenal. Ikan ini bukan hanya lucu, tetapi juga ikan yang tangguh. Mereka sangat toleran terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Ikan ini memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam suhu air yang bisa melebihi 110 derajat Fahrenheit dan dapat mentolerir air dua kali lipat lebih asin dari laut. Ikan Lampre Pasifik Lampre Pasifik adalah ikan parasit dan mereka memangsa berbagai jenis ikan laut serta ikan air tawar. Setelah menghabiskan satu hingga tiga tahun di lingkungan laut, Lampre Pasifik berhenti makan dan bermigrasi ke air tawar. Mereka akan hidup di habitat air tawar selama sekitar satu tahun sebelum bertelur. Di tahap ini, mereka dapat menyusut ukurannya hingga 20%. Setelah telur diletakkan dan dibuahi, Lampre biasanya mati dalam 3 hingga 36 hari. Aku yakin masih banyak ikan yurihalin yang lain yang belum disebutkan. Mungkin teman-teman bisa membantu menyebutkannya di kolom komentar. Kebalikan dari yurihalin adalah stenohalin. Ikan stenohalin hanya dapat bertahan di dalam tingkat salinitas yang terbatas. Sebagian besar ikan, baik ikan air tawar atau air laut adalah stenohalin. Dan mereka tidak dapat hidup di habitat yang berlawanan. Meskipun banyak ikan yurihalin yang dapat mentolerir perubahan ekstrim dalam salinitas, sebagian besar memerlukan perubahan atau adaptasi bertahap dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, untuk memastikan tubuh mereka melakukan penyesuaian yang diperlukan. Demikian pembahasan tentang ikan yurihalin di video ini. Semoga membawa manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.